Pada panel presentasi kami hari ini, jadi nama saya Ritsuteja sebagai founder dari Dunia Mencekam. Dunia Mencekam sendiri ini sebuah brand immersive horror pertama di Indonesia. Kami berawal dari wahana-wahana pada jaman pandemi. Kami membuat rumah hantu-rumah hantu, kami membuat rumah hantu drive-thru horror haunted house pertama di Indonesia. Kemudian juga experience boat ride-thru horror haunted house pertama di Indonesia juga. Dari situ kami mulai berkembang perana perfilman. Kami ada ikut berinvestasi di beberapa film seperti Kodrat, Kemukiman Setan, dan juga yang terakhir ini Poasa Gelap. Dari situ kami ingin melanjutkan untuk sebagai brand immersive horror pertama di Indonesia ini dengan suatu inisiatif baru. yaitu Dunia Mencekam Studios. Di sini kami mempunyai visi untuk menjadi wadah untuk menampung cerita-cerita folklore dari seluruh Indonesia yang mengangkat cerita-cerita horror folklore masyarakat. yang belum mungkin masih belum terkenal, tapi di sini kami ingin mengangkat supaya bisa menjadi sesuatu yang unik dan baru juga. Dari situ saya dengan senang ingin introduce partner rekan creative producer saya, Hans. Di sini dia akan introduce slate kami. Halo semuanya, saya Hans Andreas. Saya produser dari Dunia Mencekam Studio. Hari ini saya akan memperkenalkan slate film kita untuk tahun 2020. Jadi saat Arvin dan saya dan partner kami yang satu lagi itu memutuskan untuk melakukan original production, kita juga setuju kalau kita ingin melakukan gebrakan yang menarik. Tidak hanya untuk audience, tapi juga untuk industri. Salah satunya adalah kita menginterview banyak penulis, sutradara, maupun produser-produser. Dan kita menanyakan apa nih cerita gila dari mereka yang mereka sedang... Godok lah istilahnya. Dan di situ kita bisa melihat banyak penulis-penulis ini melakukan gebrakan secara kolektif di mana mereka mulai menggambungkan genre lain dengan film horror. Tapi juga ada penulis-penulis yang membuat entitas-entitas original karakter. Dari situ kita melakukan sebuah formula, kita gabungkan dual genre film ini dan juga entitas ini dan menjadikannya sebuah slate, yaitu mahluk kasat mata. Makhluk kasat mata ini sendiri, mahluk kasat mata ini secara esensi ini adalah maksudnya adalah mahluk yang tidak membutuhkan indra kanam. Mereka bisa dilihat oleh semua orang, tapi yang sebenarnya kita mau itu adalah mahluk ini bisa dikalahkan dengan logik filmnya sendiri. Nah dari tadi dual genre yang kita lakukan dan juga penggabungan dengan entitas ini, kita menciptakan genre kita sendiri yaitu di fantasy creature. Nah kita ada 4 film yang slate untuk 2025. Jadi ini berikut 4 filmnya. Kenapa 4 film? karena kita percaya kalau kita mau memperkenalkan satu tema, kita harus melakukannya dengan kuantitas. Tapi juga kita make sure kualitasnya juga ada. Jadi ini kita ada 4 film. Dari sisi kami juga kita berkomitmen, we're not just delivering movies to you, we're delivering an experience. Oke? Nah untuk film pertama ini, mungkin lebih gampang saya begini deh. Nah untuk film pertama ini, kita ingin make sure kita mengintroduce slate ini dengan baik. Tapi juga dimana eksekusi film ini tuh dilakukan dengan kualitas yang terbaik. Makanya dari situ kita berkolaborasi dengan satu production house legendaris, Maxima Pictures bersama Pak Yun, yang saya anggap seperti mentor sendiri. Dan kita merasa beruntung dimana film pertama kita akan merayakan 21 tahun Maxima ya Pak ya. Oke. Nah dari situ itu, let me introduce you to Panggilan dari kubur. Mungkin Pak Yun atau Tanirina bisa explain about Panggilan dari kubur. Silahkan Pak Yun kak dulu. Saya nanti karakternya. Oke. Mungkin penggilan dari kubur adalah salah satu film warna klasik yang kita coba. Jadi kita bisa menghidap pertama kali dengan dunia mencepah. Dan nanti filmnya juga akan dibintangi oleh Penirina. Mungkin bisa dicetak di sini ya. Penirina yang pertama. Silahkan. Oke. So, ya. Wow, kembali lagi ke dunia horor. Coba siapa penyuka horor di sini. Mana suaranya dong semuanya. Oke. Yes, yes, yes. Thank you. Ya, ini kembali lagi Nrina di dunia perfilman horor. Yang memang punya fansnya sendiri. So, makanya kita menanti nih para fans horor untuk datang dan men-support film kami. Ini yang akan syuting kurang lebih minggu depan. Judulnya adalah Panggilan dari kubur. Dan ini adalah cerita yang... It's a very classic horror. Mengenai, apa namanya, pokoknya istilahnya hubungan keluarga. Terus kemudian sesuatu yang terjadi. Dan kemudian ada creature.